Halo guys balik lagi ya sama gua Bagas Dewan di channel YouTube Indonesia Football Elite untuk kali ini gua bakal konten untuk tips tips para subscriber untuk cara defense dan attacking yang efektif ya untuk kali ini gua bakal coba di formasi ya yang kalian udah pada tahu semua formasi 4312 ini gua bakal ngasih tahu tips cara defense dan menyerangnya ya yang efektif lah ya untuk kalian-kalian yang asal nyerang atau main longball biar ada seni variasi gameplaynya lah gitu kan Oke mungkin kita langsung coba masuk ke itu gua disini coba lawan kampek dulu ya soalnya gua disini untuk ngedukasi kalian untuk cara defense dan attackingnya yang efektif ya Oke disini gua udah pakai manager 4312 ya 4312 disini gue ya kalian udah pada tahu semualah formasi-formasi rakyat gitu kan 4312 nah ada kali ini gua bakal lawan kempen selawankom ya untuk ngasih tahu untuk cara-caranya tips-tipsnya untuk kalian semoga bermanfaat nanti gitu dan jangan lupa like subscribe YouTube Indonesia football elix ya dan follow Instagramnya at evil.id dan tiktoknya ada evil underscore ini Oke untuk ini gua lagi untuk gua pakai manual ya untuk sekarang gua pakai manual Hai gua pakai manual dan sebentar kayaknya gua harus cobain kemarin tuh banyak tuh yang nanya settingan yang gimana Bang ya settingan gua untuk main ya Nah untuk main kalian bisa lihat sendiri di sini gua makanya kontrolnya klasik ya karena gua nggak bisa main advance dan directional stick tabnya gua pakai movable soalnya tangan gua agak panjang juga jadi kalau pakai yang tetap agak nggak nyampe ntar makanya gua pakai yang movable aja yang gampang gua arahin gitu kan dimana-mana sama di kursornya sendiri sendiri gua pakai manual ya ya untuk yang pemain-pemain baru mungkin pada maka yang otomatik ya kan tapi kalau untuk yang udah bagus paling bisa pakai manual soalnya untuk manual lebih disarankan tapi untuk yang bisa nanti kalau yang lagi pakai asisten atau otomatik mungkin bisa belajar manual-manual itu soal bermanfaat banget sih agak susah ditembus juga dan sini gua ada auto sledding nya itu asistennya soalnya ini agak bermanfaat juga kalau misalkan dari hal-hal di samping keutama di samping-samping bakal di sledding apalagi kalau lagi kontrol pemain dengan destroyer tipenya Oke untuk disini gua pakai ininya di heads up display setting itu gua on-in semua dan untuk button up city nya gua 20% biar nggak ngalangin layar ya sama biar transparan aja gitu Oke ini gemula ya untuk cara-caranya mungkin kalian bisa lihat di sini lo pakai manual Oke gue di sini bisa pakai gigim pressing kita lihat seperti untuk bikin presinya bikin presi mungkin dua-duanya langsung diambil gitu kan nah bikin pressing dan ini untuk counter gitu ya counter Nah kalau untuk yang belum tahu nih fastmoopnya kita langsung klik passing aja tapi untuk kursor tombol arahnya dilepas aja gitu itu untuk yang fastmoop ya tapi kalau nggak mau fastmoop tombol arahnya jangan dilepas gitu kalau mau yang fastmoop itu tombol arah bisa dilepas aja setelah passing gitu kan tuh gitu jadi dilepas aja ya untuk ini bisa dilepas aja untuk fastmoopnya nah ada tanda hijau gitu kan disitu ada fastmoopnya untuk kalian untuk main nanti kitaka gitu kan cuman kalau misalkan lawan kalian itu mainnya manual kalian mungkin agak susah kalau main fastmoop ya jadi mungkin agak mikir dululah untuk nembusin pertahanannya gitu kan Oke untuk ini mungkin gua buang dulu untuk bola gua bakal ngasih tahu defense sebaik tadi untuk yang gigim pressing itu cukup dipencet itu aja ya pressing disini ada pressure diarahin ke kanan aja sama diarahin kalau kalau pakai yang manual dia kursornya nggak bakal berubah kemana-mana tapi kalau untuk memakai assistant itu pasti eh utamain yang playernya deket sama player musuh gitu oke untuk ini gigim pressing ya gigim pressing bisa ditekan tombol pressure aja sama presurnya diarahin ke kanan atau kiri gitu kan bisa jangan arin kebawah nanti keeper yang maju hati-hati ya ya sama ini bisa gilat ya kegolan kan gua juga sama komputer Oke untuk itu cara ini temen untuk cara gigim pressing tapi kita disini untuk double press kita ada dua cara pertama tadi dengan gigim pressing satu lagi untuk bayang-bayangin musuh aja gitu jadi untuk satu kita bisa kontrol begini satu lagi kita bisa bayang-bayangin musuh untuk nembak pastinya kemana jadi kita bisa nembak bola aja gitu kalau tinggal yang jago nembak-nembak tuh nembak skor pasti bisa tuh hahaha Oke ini untuk ini gue coba nih jadi belum dapat nih musuhnya langsung menyerang mulu ya komputer nih Oke langsung buang aja di sini bolanya ya untuk ini langsung gua buang aja Aduh kena nah oke di sini kamu coba untuk double pressure tapi double pressure nya agak nahan bola atau nampak bola ya beda sama tadi yang gigimpresur langsung semua kesana semuanya gitu Oke mungkin langsung buang dulu bolanya di Cornell dong hahaha eh kagak oke kagak oke di sini nah di sini bisa ngepressure ya yang tadi gue bilang press terus klik kanan satu lagi kalau untuk yang main atau manual ini kita bisa nge-switch saja player mana ini tombol fitnya kita arahin aja ya arahin kesini-sini aja kalau mau pindahin gitu kan Nah untuk di sini kalian bisa biarin satu itu cuman kalau misalkan di depan ya kalau untuk di garis tengah itu masih di areanya dia nggak usah di press lah kalau dia udah di area kalian aja baru bayang-bayangin aja biar nanti pemain kalian enggak maju semua nanti abis belakangnya kalau maju lebih semua gitu oke untuk cara defense ya kalian bisa main sesuai gaya bermain lawan Hai ayo untuk di babak kedua gua bakal nyoba mencara attacking yang efektif ya di sini gua pakai 4312 kalian juga untuk attacking harus tahu dari manajernya dulu untuk manajer itu center apa white kalau untuk center kalian bisa main untuk Tiki taka gitu kan kalau what mungkin kalian bisa main agak long pas cuman long pasnya enggak long pas banget lah mencari pulang langsung aja gitu ini gua sendiri pakai manajernya counter-attack ya long pas ya kalian bisa lihat nih manajer 4312 gua ezaguer kemarin baru beli soalnya baru update juga akan di sini dia ada offensive taktiknya position defensivenya itu counter-attack long pas white gue di sini tuh pakai counter-attack ya ya Filosofi Mourinho gua ya ikutin ya di sini gua pakai yang ini kalian bisa lihat konten menaranya center agresif ya Nah dari sini sendiri kalau kalian ngelihat center agresif buat sendiri sini pakai keeper yang offensive ya soalnya takutnya dua lewat TKan dua lewat keeper biar maju enggak jadi keperluan diim aja takutnya gitu kan soalnya gua kering agak sering kelewat gitu enggak jago-jago banget banget gua memang oke untuk ini ini kita kalian bisa lihat ya di sini gua agak main agamen nyamping lah soalnya nyerangnya white gitu kan kalau nyerangnya white juga untuk di sisi white itu banyak yang support daripada ketengah kalian lihat sendiri tuh ya pemainnya enggak banyak deket-deket dia lebih nyari posisi dulu nah kalau di sini kalian lihat bisa wancu aja Nah lihat kebawah kosong maldini Oke untuk di sini kalian bisa main lihat sesuai gaya bermain kalian lah cuman lebih baik kalian mainnya sabar aja ngeliat posisi yang kosong jangan asal bagi aja gitu nah kalau ini beda banget kalau kalian main white kalau main white itu numpuk di tengah semua sih Oke buat tikitaka cuman kalau lawan kalian manual itu gampang banget untuk kalau ketebak sih soalnya ya siapa sih yang nggak bisa nebak pemain di tengah semua gitu kan daripada pemain yang bed jauh-jauh gitu kan jauh-jauh juga capek manual ngejarnya gitu ada di sini sendiri gue main lebih enak ke kontra teksi ya soalnya kan ini kan kontra peklok longpas sama white gitu di 4312 sendiri dia cmf nya agak nyamping ya beda kalau nyerangnya center kalau disini kan gue nyerangnya white disini nyerang center gitu gue sendiri gua pakai golpocer dua di depan ya golpocer dua di depan untuk longpas second kalau untuk pembeli longpas itu golpocer dua okelah di depan ya kan Nah kalau disini nyerang white itu dia agak nyamping playernya ya beda kalau nyerangnya yang center kalau nyerang center dia agak masuk ke dalam kalau white dia agak nyamping ke luar kotak penalti yang sisi kiri-kanannya kalau untuk yang center dia agak masuk ke dalam sih jadi makanya agak ngadu body sama CB lah gitu kan kalau untuk white ini dia karena ketemunya sama RB sama LB gitu beda sama beda sama setiga striker kalau tiga striker kan dia di kiri-kanan udah ketemu RBL bauto gitu kan tapi kalau menyerang center okelah kalau disini sendiri 442 ya ini variasi dari 442 untuk nyerang white okelah ya biar enggak mentok itu kalau kalian cuma nyerang di tengah musuhnya lima back Aduh gimana itu kuyang itu ya untuk di sini gua agak main santai juga soalnya agak santai sih soalnya ngatur tempo kalian harus satu tempoh daripada musuh yang tertempoh di sini gua bakal main tuh 12 aja sih karena kan komputer itunya otomatis ya assisted gitu kan beda sama player-player gitu kan kalau player beda kita harus nyari cara sendiri buat nembus pertahanannya agak susah itu ya parah sih kalau untuk manual ya di sini gua agak main santai nah lihat ya kalau white dia agak jauh kalau untuk one two nya di tengah beda kalau yang sama center dia agak dapat bola sih lebih di depan CB lah kalau ini lebih agak jauh makanya agak main santai kalau white enak sih Oke disini gua bakal main agak white lihat untuk CMF nya ya backup sama Gerard barusan ke kiri-kanan Oke Oke sini ada Maldini Oke skor 12 menit 82 ya gue harus butuh gol satu nih transport rumenya masuk nah gue mau masuk dong nah free kick nih di sini tipe-tipe free kick nih harus tahan nafes dulu harus tahan nafes dulu ya jangan asal buru-buru nanti kemana-mana gitu agak buru-buru ya di sini-sini gua pakai backup lah ada taulah emu siapa lagi sih tapi nggak tahu nih semoga gue lah ya nggak masuk kayaknya lima Hai ah kenyambut-nembut-nembut-nembut-nembut ya di sini ada lapis Waduh udah menit 86 nih dapetlah Gerard lah Aduh gila begitulah kalau untuk nyerang ya cuman kalian kalau misalkan defense-nya enak sih nyerang udah nggak mikir sih jadi kalian harus megang bola yang kuat aja sih kayak kemarin kemarin aja itu gua lawan sama si A6 itu dia megang bolanya kuat banget sih makanya dari situlah kalian bisa melihat untuk cara attacking terbaik gitu kan Oke untuk itu cara defense terbaik ya jadi untuk kesimpulan defense ada dua presur satu game presur sama satu lagi kita nebak bola sama di cara menyerang itu harus melihat dari manajer dulu itu senter apa white kalau misalkan kalian nyerangnya di center harus fokus di tengah yang banyak kalau misalkan kamar kalian main white itu sisi kiri kanan kalian harus ada yang jago crossing ya dan di tengah juga harus ada yang jago nyundul ke Ronaldo luka aku gitu kan kalau kiri kanan kalian sudah backup geeks lah ya kan yang terbaik gitu kan oke untuk itu aja mungkin ya tergantung manajer ya kalau main itu tergantung kalian juga untuk pasing-pasingan kalian kalian bisa main Tiki Takai yang tadi barusan aku bilang sama main long ball tapi long ball kalau kalau musuhnya main 4 back sih itu enak banget kalau dia rblb nya maju kalian bisa main long ball soalnya sisi kiri kanannya agak maju gitu kayak kemarin gua lawan Malaysia itu dia kan main spam long ball nyunggu kiri kanannya jadi gua harus langsung aja long ball daripada nunggu dia pada turun dulu ya kan lama gitu kan keburu ketutup lagi gitu kan makanya sesuaikan lawan aja sih kalau kalian main gitu itu jadi enggak harus main ini ini terus itu jadi mainlah sesuai lawan dengan detik dan areanya masing masing-masing dan kalau kalian tahu manajer lawan itu lebih bagus juga lebih tahu misalkan manajer lawan defense center kalian bisa pakai white soalnya kalau center tidak kerennya agak numpuk jadi kalau untuk kalian main white agak terbuka untuk crossing gitu kan ya itu aja sih makasih ya untuk yang udah nonton jangan lupa like subscribe channel YouTube Indonesia football lelik udah follow juga ada Facebooknya dan tiktoknya ifale.id dan instagram ifale.id oke thank you see you in next content you you